selamat menikmati kemudian ada berbagai jenis chopper ya ada chopper jumbo, ada chopper yang multifungsi semua produk dari Aidelep insya Allah bermanfaat banget untuk memudahkan pekerjaan kita di dapur terutama yang cuma punya waktu sedikit untuk memasak jadi hari ini saya mau coba praktekin mengupas bawang putih menggunakan Aidelep elektrik chopper IL216J nah khusus yang ini dia tuh bonus pilar garlic gitu ya untuk mengupas bawang putih pisau ini terbuat dari baja 4 mata pisau kemudian ada karet elastis untuk alasannya supaya gak geser ke sana kemari nah jadi yang ini garlic pilar ya untuk mengupas bawang putih dia tuh kayak karet silikon gitu lah lentur nah ini bawang putihnya udah saya pipil ya tinggal di kupas menggunakan chopper dari Aidelep IL216J jadi memudahkan kita untuk mempercepat mengupas bawang putih gak perlu lama-lama lagi dan ini dia mesinnya 350W ya oke langsung aja kita kupas nah jadi alat ini tuh sangat praktis dan cocok untuk melengkapi perlekapan dapur kita dengan menggunakan chopper Aidelep IL216J selain dia bisa mengupas bawang putih chopper ini juga sangat cocok untuk mencincang daging sayuran atau bumbu masak bahkan bikin jus pun juga bisa ya wattnya 100-350 watt kapasitas 1,2 liter oke jadi bahan-bahannya ini saya cuci dulu disini juga ada sayuran mau saya rebus aja sekalian masak menu makan siang ya ini tuh menu sederhana banget jadi cuman bikin rebusan daun singkong keriting kemudian nanti kita bikin balado ikan tongkol tapi saya rebus dulu menggunakan kompor listrik induksi 1 tungku IL201 kelebihannya dia tuh memasak lebih cepat 50% hemat biaya safety, anti kebakaran, portable tanpa repot, isi ulang gas dan mudah dibersihkan sebentar aja udah mateng ya oke lanjut ini saya menggunakan chopper IL216J lagi untuk menghaluskan cabai ya mau saya bikin stok cabai goreng dan simpan di kulkas saya tambahkan air atau boleh diganti dengan minyak goreng lalu langsung chopper dan selesai ini dia cabai goreng yang siap untuk dimasak dan ikan tongkolnya saya goreng menggunakan wok pen IL30WK ya lanjut ini saya menggunakan electric food processor penggiling atau pelumat listrik IL222 ya nah pisaunya ini banyak udah pernah juga saya review cara bukanya seperti ini kalau mau ditukar ya tapi karena sekarang saya mau bikin bawang goreng saya gunakan pisau yang seperti ini oke saya tutup dulu dan bawang merah yang udah saya kupas tadi saya masukin ke plastik biar mudah memasukkannya ya biar cepat dan secepat itu mengiris bawang goreng dan saya taburkan garam supaya nanti lebih gurih dan keriuk lebih lama gitu ya selanjutnya saya mau mengiris bawang putih jadi benar-benar cepat ya memudahkan pekerjaan kita banget ini food processor IL22 nya dan saya tambahkan garam supaya nanti lebih keriuk gitu ya lanjut saya akan goreng menggunakan depth prepend cookware IL28DFP ya nah yang ini ukurannya 28 cm teknologi jerman terus 6 lapis high quality healthy cooking atau bahkan tanpa minyak ya desainnya elegan tersedia berbagai ukuran langsung aja cek di kolom deskripsi saya taruh linknya ya mak jadi ini saya merebus daun ubi apa keriting cuma dibumbui garam sedikit gula nanti baru ditaburi bawang goreng terakhir ya nah tutupnya ini tuh transparan dengan handle dudukan bisa berdiri gitu dan ini bawang gorengnya udah selesai saya langsung tumpahin aja biar cepat ya adalah cara ninja ku habis itu minyaknya dituang lagi ke depth prependnya ya saya mau lanjut menggoreng bawang merah jadi masak pakai kompor listrik ini beneran cepat terus dia hemat dan lagi mudah dibersihkan terus simple bisa masak dimana aja ya dan ini saya taburi bawang goreng bawang merahnya juga udah mateng saya tumpahin lagi dan minyaknya kembali ditumpahin ke pan saya lanjut mau menggoreng cabai cabai yang tadi udah kita chopper ya jadi ini tuh untuk stok di kulkas kapan mau bikin nasi goreng mie goreng saya udah punya stok cabainya saya kasih garam gula kaldu jamur sesuai selera ya nah jadi ini bawang gorengnya bener-bener keriu tahan lebih lama terus dia tebalnya itu sama ya beda sama kita potong-potong pakai pisau gitu ada yang tebal ada yang tipis tapi kalau menggunakan pot processor tadi insya Allah ukurannya sama ya tebalnya gitu dan ini dia cabai gorengnya saya simpan di jer kaca gini ya sisanya mau saya aduk ke ikan tongkol yang tadi sudah kita goreng maka jadilah menu makan siang hari ini yang gitu-gitu aja menunya alhamdulillah ya mak memang seleranya gini-gini aja kok mak gak banyak gaya masya Allah alhamdulillah jadi menu hari ini udah selesai rebus daun ubi keriting balado ikan tongkol terus kita punya stok bawang putih goreng untuk bikin bakso dan bawang merah goreng berserta cabai ya oke sampai sini dulu videonya semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan ataupun perbuatan pamit undur diri sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah see you bye-bye sub indo by broth3rmax